Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber Pada video kali ini saya akan membahas tentang Salah satu materi di jaringan komputer Yaitu Ether Channel Ether Channel ini ada dua protokol Nanti akan kita bahas pada video ini Yaitu PAGP dan LACP Nah apa itu PAGP dan LACP Di Ether Channel? Terus simak video ini Baik ini sebagai pengantar Bahwa penetrasi penggunaan internet Di Indonesia itu Mulai sangat meningkat itu Mulai tahun 2021 sampai dengan 2002 Sampai sekarang 2022 sampai dengan 2023 Itu penggunanya sudah 215 ribu juta pengguna di Indonesia Artinya kalau dibandingkan dengan penduduk kita 275 juta Ada sekitar 80-an persen Pasarikat kita yang menggunakan internet Kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Artinya apa? Ini meningkat sejak terjadi corona kemarin Karena mau gak mau pada corona itu Semua menggunakan internet untuk mengerjakan Baik itu yang siswa maupun bekerja Atau bahkan ibu rumah tangga Itu banyak yang menggunakan internet Untuk menyelesaikan pekerjaannya Oleh karena itu meningkat Semakin meningkat penggunaan internet kita Nah tentu saja ini karena satu User itu semakin bertambah Ya karena itu tadi dituntut kita untuk menggunakan internet Sehingga nanti berimpak pada pertambahnya segmen jaringan Kalau kita lihat sekarang jaringan-jaringan internet itu Tidak hanya terjadi di perkotaan saja ya Tetapi sekarang sudah merambah ke desa Karena kebutuhannya itu di desa di pelosok juga Ada penjualan online Orang membeli secara on dan sebagainya Sehingga segmen jaringannya sekarang Di desa yang dulu awalnya hanya mengandalkan Dari mobile Dari apa namanya Telkom Sel Indosan dan sebagainya Tapi sekarang sudah ISP sudah mulai masuk Khususnya RTRWnet itu sudah mulai masuk Di desa-desa Oleh karena itu segmen jaringan juga bertambah Kemudian kebutuhan kapasitasnya juga semakin bertambah Karena konten itu juga semakin meningkat Yang awalnya orang internetan itu mungkin hanya Digunakan sebagai WA, sebagai komunikasi Tetapi sekarang entertainment Seperti TikTok, Youtube itu kontennya juga semakin meningkat Karena untuk konten-konten marketplace saja Itu sudah di CCP entertainment ya Bukan hanya sebagai konten e-commerce Kemudian semakin panjang Karena segmen jaringan tadi semakin meluas Maka otomatis kan menggunakan kabel Sedangkan kabel semakin panjang Kualitas juga semakin berkurang Kebutuhan bandwidth itu juga semakin besar Nah ini ada salah satu teori LACP Ether Channel LACP adalah Link Aggregation Control Protocol Dimana ini adalah open protocol standar IEEE 8023AD Yang memiliki dua mode pasif dan aktif Pegambaran kasarnya adalah Menggabungkan beberapa internet Atau link fisik itu menjadi satu link logik Jadi ada beberapa link fisik digabungkan Sehingga menghasilkan bandwidth berkali lipat Antara suite ya Ini bekerja di suite lahir 3 Jadi kalau misalkan kita Katakanlah sekarang untuk maksimal 1GB Untuk ethernet portnya ya Sedangkan bandwidth kita itu lebih dari 1GB Makanya bagaimana caranya? Caranya dengan tentu saja dengan menggunakan link aggregation Menggabungkan ethernet fisik Katakanlah disini ada 4 ethernet digabungkan menjadi 1 ethernet logik Sehingga untuk bandwidthnya itu nanti akan meningkat Kecepatannya 4 kali lipat Nah berapa port yang bisa digabungkan Untuk menghubungkan untuk menambah kapasitas Maksimal adalah 8 internet fisik disini Jadi kalau 8 katakanlah ini 1GB berarti Bisa menjadi 8GB Bandwidth kita meningkat antar suite nya Ini tujuannya antara lain untuk meningkatkan kapasitas bandwidth Seperti yang tadi sudah saya jelaskan Kemudian juga bisa sebagai load balance antar interface Artinya nanti supaya pemerataan untuk jalur data Antara interface yang satu Sampai dengan interface yang kita tambahkan Kemudian ada redundant ketergantungan antara suite yang lain dengan suite yang lain Atau berbagi tugas satu dengan yang lainnya Kemudian yang berikutnya adalah menjamin loss link pada suatu port Sehingga nanti kalau misalkan hanya menggunakan satu Kemudian loss atau putus atau bermasalah Interface nya maka kita benar-benar loss Tapi kalau misalkan katakanlah ada 4 yang akan dihubungkan Maka satu putus Maka tiga yang lainnya masih bisa meng-cover Kemudian juga menjamin trokput Sehingga trokputnya nanti menjadi maksimal Jadi besar Kemudian mengurangi jitter dan delay nya Untuk pengiriman data antar suite nya Baik ada dua protokol disini Yang digunakan dalam ether channel Yaitu PAGP port aggregation protocol Kemudian LACP yaitu link aggregation control protocol Jadi LACP itu yang open standard Sedangkan untuk yang PAGP ini yang Cisco proprietary Artinya untuk protokol PAGP ini yang dikembangkan dan miliki oleh Cisco Ini adalah perbedaannya Jadi yang membedakan lagi adalah mode nya Jadi kalau di mode LACP itu nanti pasif dan aktif Sedangkan untuk mode yang di PAGP itu mode nya adalah auto sama desirable Ini adalah perbedaannya antara LACP dan PAGP Jadi yang LACP itu yang open standard Sedangkan yang PAGP itu adalah yang Cisco proprietary Berikutnya adalah bahwa ether channel ini secara garis besar adalah teknologi trunking port Ini aggregation Atau bahasa lainnya adalah bonding kalau di mikrotik Jadi kalau di Cisco itu trunking port atau link aggregation Sedangkan di mikrotik itu bahasanya nanti adalah bonding Dengan maksimal 8 port yang bisa digabungkan Kemudian menggabungkan bandwidth antar link suite Sarat terbentuknya ether channel jadi duplek Interface nya itu harus sama Kalau misalkan kita menggunakan yang ethernet Ya ujung satunya juga suite satunya juga menggunakan ethernet Kalau misalkan menggunakan gigabit Ujung satunya juga menggunakan gigabit Kemudian speed nya yang sama seperti yang tadi saya sampaikan Kemudian mode port itu di kedua sisi Itu harus sama Jika menggunakan mode port akses maka akses Jika trunk maka juga harus trunk Tentu saja ini teman-teman harus sudah memahami Apa sih perbedaannya antara akses dengan trunking Itu biasanya ada di teori VLAN nanti Artinya native VLAN nya itu harus sama Secara standar kalau kita baru beli suite itu kan Native VLAN nya 1 VLAN nya Sedangkan yang suite 1 nya juga harus 1 native nya Baik ini adalah cara kerjanya Gimana kalau saya jelaskan dengan menggunakan contoh ini adalah mikrotik Kalau ada mikrotik 1 dan mikrotik 2 Kemudian disini untuk yang warna hijau itu disambungkan menggunakan kabel Yang merah juga port 1 ke port 1 menggunakan kabel Maka kalau ini di ether channel atau bonding istilahnya di dalam mikrotik Nanti kecepatannya akan menjadi 2 kali lipat 2 kali lipat Nah ini adalah konfigurasi ether channel di mikrotik Jadi ether channel di mikrotik sekali lagi bahasanya adalah bahasa bonding Di new interface nanti ada bonding Dimana nanti untuk yang mau dihubungkan Yang mau dihubungkan menjadi sebuah interface bonding itu adalah Contoh disini adalah ether 2 dan ether 3 Kemudian disini mode nya menggunakan mode balance Nah yang paling penting disini Untuk mode nya nanti di mikrotik itu banyak Nah kemudian disini untuk address nya Akan terbentuk interface bonding ya Akan interface bonding Ini sebenarnya konsepnya mirip bridge gitu ya Kita buat interface bridge kemudian Yang bridge itu apa yang mau dimasukkan ke port bridge nya Nah ini kita akan membuat interface bonding Yang isinya bonding itu adalah ether 2 dan ether 3 Sehingga sekarang yang menjadi interface utama adalah Namanya adalah bonding ini Nah bonding ini juga bisa diberikan IP address Ini adalah metode bonding yang ada di mikrotik Seperti yang tadi saya jelaskan disini Mode nya Mode nya itu macam-macam Ada 8023 AD atau LACP Ingat sekali lagi bahwa LACP itu adalah yang open protocol Kemudian ada balance RR Active Backup Kemudian balance XOR Kemudian broadcast Balance TLB Balance ALB Ini adalah mode yang bisa dipilih Pada mode pada bonding Atau ether channel di mikrotik Kalau di Cisco nanti seperti ini Jadi teman-teman nanti Kalau menghubungkan Kalau menggunakan paket tracer Ada 2 suite Kemudian dihubungkan link nya Link yang 1, 2, 3 Apakah dihubungkan seperti ini Gambarannya akan langsung Otomatis menjadi 3 kali lipat kecepatan bandwidth antar suite nya Tidak Jadi kalau misalkan kita hanya secara fisik saja Menghubungkan 3 interface ya Seperti ini Maka dia yang aktif Itu hanya 1 saja Sedangkan yang lain itu tidak aktif Artinya disini tidak bekerja Konsep ether channel Atau bertambahnya bandwidth 3 kali lipat Karena ini belum disetting Karena ini hanya secara fisik saja dihubungkannya Ketika nanti dihubungkan Ketika nanti dihubungkan seperti ini Maka Konsep ether channel bekerja Sehingga 3 interface itu menjadi aktif Dan kecepatan antar suite itu Bisa menjadi 3 kali lipat bandwidth Karena ini link Linknya ada 3 Untuk konfigurasi PAGP sendiri Nanti ada 2 mode Yaitu Ini adalah mode suite Yang satu dengan suite yang lain Jadi nanti yang Kalau di suite itu Mode nya auto Ketemu dengan desirable Maka dia akan menjadi PAGP Menjadi link aggregation Aktif Kemudian juga desirable Ketemu desirable Ini juga aktif Desirable ketemu auto Aktif Tapi kalau auto Ketemu auto Ini tidak aktif Ini adalah mode yang ada di PAGP Nah contohnya misalnya seperti ini Ada 2 suite ya Ada 2 suite disini Suite 1 sama suite 2 Nah ini adalah konfigurasi Untuk konfigurasi di suite 1 Di aktifkan terlebih dahulu Di aktifkan terlebih dahulu Enable Kemudian konfigurasi terminal Seperti biasa Kemudian ini mengganti host name nya Kemudian ini adalah interface ring Ini adalah kita akan memilih interface Mulai dari FA 1 sampai dengan 3 Ini kita akan langsung masuk ke interface 1 sampai 3 Kemudian suite pot nya kita ganti ke trunk Seperti konsep yang tadi Teori nya bisa trunk Bisa juga akses Kita ganti ke trunk Kemudian untuk channel protokol nya Kita akan gunakan PAGP Channel yang open channel Eh sorry Yang Cisco proprietary channel Kemudian disini channel group nya Mode nya kita ganti ke desirable Kemudian ini akan terbentuk Sudah interface ether channel Yang untuk suite 1 Yang suite 2 sama Perbedaannya adalah mode nya auto Jadi ini yang menginisiasi Nanti yang desirable ini yang Menginisiasi terbentuknya ether channel Sedangkan suite 2 Mode nya adalah auto Ini akan menerima Ajakan dari suite 1 Untuk membentuk Ether channel Sama seperti teorinya tadi Yang pertama desirable Yang kedua auto Maka dia akan terbentuk Atau dua-duanya di desirable Itu juga akan terbentuk Yang tidak boleh auto sama auto Karena kalau auto sama auto Itu tidak ada yang menginisiasi Untuk membentuk Link aggregation Nah ini dia Makanya disini desirable atau auto Atau desirable sama desirable Sehingga nanti akan terbentuk Baik Untuk LACP Perbedaannya Sebenarnya hanya bahasanya saja ya Bahasanya disana bukan Desirable sama auto Tetapi aktif dan pasif Kalau aktif ketemu aktif Dia akan terbentuk ether channel Kalau aktif ketemu pasif Dia juga akan terbentuk ether channel Tapi kalau pasif sama pasif Itu tidak akan terbentuk Karena dia sama-sama menunggu Tidak ada yang menginisiasi Nah contohnya ada seperti ini Perbedaannya ini sama Perbedaannya adalah Protokolnya tidak perlu kita tentukan Maka dia akan otomatis menjadi Open protocol LACP Nah disini modenya Perbedaannya adalah Modenya kita menggunakan aktif Sama pasif Bukan desirable sama auto Karena protokolnya Kita menggunakan yang LACP Sehingga disini akan terbentuk Yang suite pertama itu Modenya aktif Yang ini modenya pasif Akan terbentuk Aktif sama aktif Juga akan terbentuk Yang tidak terbentuk Itu adalah Pasif sama pasif Nah kira-kira seperti itu Untuk teori dari Ether Channel Di Mikrotik atau di Cisco Untuk video berikutnya Saya akan tunjukkan Langsung praktek Bagaimana cara membuat Ether Channel di Cisco Terima kasih atas perhatiannya Saya akhiri Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih atas perhatiannya